Seberapa hancur Bank Syaraya Indonesia? Baru-baru ini, BSI atau Bank Syaraya Indonesia menjadi korban hacker karena serangan ransomware logbit. Ada 1,5 terabait data yang dicuri, di mana data itu berupa dokumen keuangan, dokumen illegal, NDA, termasuk 15 juta data nasabah hingga karyawan. Gak hanya itu, hacker itu pun meminta tebusan sekitar lebih dari 290 miliar rupiah, di mana jika pihak BSI tidak mengirim uang tebusan yang mereka inginkan, data tersebut akan disebarkan di pasar gelap. Selain itu, akibat serangan hacker itu, pada rapat pemegang saham tahunan atau RUPST, kedua direksi diganti. Direktur yang diganti adalah Ahmad Syafi sebagai Direktur Information Technology dan Tiwal Widyas Tuti sebagai Direktur Risk Management. Pengurita Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah sebesar 149 miliar untuk orang yang membantu menangkap Mikhail Pavlovich Matvich yang merupakan dalang liwalek serangan hacker logbit ini. Semoga dari kejadian ini, aku berharap pihak bank di Indonesia bisa memperkuat sistem keamanan mereka agar menjadi lebih kuat lagi dan semoga tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di masa depan ya guys. Dan itulah asal.